Komnas HAM hari ini melanjutkan pemeriksaan terhadap tim digital forensik dan cyberpolri terkait dengan rekaman CCTV dan telepon genggam. Tim digital forensik dan cyberpolri yang diperiksa Komnas HAM diantaranya Irjen Selamat Uliandi, Kadif Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Ada Brickjen, Anggoro, Soekartono, PLH, dan juga Karo Pamidal. Pemeriksaan terhadap digital forensik dan cyberpolri ini dimaksudkan untuk memeriksa sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan rekaman CCTV yang ditemukan dan juga telepon genggam, termasuk untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaian antara keterangan saksi dan waktu kronologis kematian Brigadir Yosua. Cyber dan terkait digital forensik, cyber itu terkait khususnya komunikasi yang basisnya HP ataupun yang lain kalau ada, yang kedua adalah soal CCTV, bagaimana CCTV itu kalau di tempat di publik ini kan sudah ngomong CCTV rusak di tempatnya rumah dinas Irjen Sambo dan CCTV di tempat yang lain yang katanya sudah didapatkan oleh teman kepolisian, itu nanti kami akan cek.